selamat menikmati ini pesanan Yogi dari Wonosobo minta video uji terbang juga sebelum terbang kita uji apa ya istilahnya gliding test saya tidak tahu bahasa Indonesia yang tepat apa perlu diperhatikan presisinya kemudian ada radar saya tekuk sedikit ke kiri sedikit saja untuk belokan ke kiri kemudian saya menggunakan benang jahit supaya tidak mudah berubah atau lebih kuat sayap nanti bisa bongkar pasang sayap juga jangan terbalik yang paling sering saya lihat adalah pemasangan sayap terbalik kemudian seperti ini dia tidak presisi atau kalau kita lihat dari belakang dia tidak presisi anginnya sudah lumayan gliding test seperti itu adalah gliding test melayang datar sorry melayang turun tapi tidak menuki atau tidak naik kita coba sekali lagi oke kita coba beri putaran karet sedikit jika gliding test sudah dirasa cukup bagus kita beri putaran karet ini sekitar 200 putaran karet atau bisa teman-teman putar karetnya 100 dulu untuk percobaan pertama melihat stabil atau tidak nah ini sudah cukup stabil bagus iya luh nyang sang pas tahap berikutnya kita beri putaran karet 400 jika stall seperti ini dengan torsi yang lebih besar maka kemungkinan besar ada dua sudut baling-baling kurang atau ternyata gliding test kita kurang sempurna pesawatnya masih berat belakang nah sekarang yang paling mudah adalah tanpa balas saya bisa digeser mundur sekitar 0,5 cm saya coba nah seperti ini kita beri putaran karet yang sama 400 nah dilihat torsi besar di awal dia sudah tidak berat belakang mungkin sangat sedikit sekali jadi kita harus paham juga kondisi angin ketika menerbangkan pesawat tenaga karet yang ringan sampai belakang belakang kita beri putaran karet yang agak banyak sekarang meskipun tadi sedikit hilang dari pandangan di video ketika dia gliding putaran karet 600 ini juga untuk melihat torsi yang semakin besar apakah dia ada stall atau pesawat mendongak-mendongak kemudian terjatuh 600 putaran karet ingat rilis lurus lembut bukan didorong naik nah jika semakin turun seperti ini kemungkinan besar karet dengan putaran banyak 600 itu menjadikan motor stick tertekuk ke bawah lama-lama dia juga akan naik nah sekarang kita cek glidingnya ini sudah gliding bagus oke mantap jika teman-teman ingin pesawatnya ketika dengan putaran karet banyak dia tidak leveling tapi terbangnya bisa langsung naik ini yang bagian ini itu sedikit dinaikan ini pengaruhnya sangat besar sekali ini disebut wash in dan perubahannya tidak signifikan kalau kita perhatikan dari belakang hanya sedikit sekali bagian sayap kiri belakang ini saya turunkan sedikit kita coba dengan putaran karet yang sama 600 putaran karet kota wisata batu kita lanjutkan dia pasti hilang penyakitnya yang tadi ketika di awal tidak mau naik tapi ingat kalau terlalu banyak stabilitasnya juga berubahnya drastis dia bisa kemungkinan roll kanan atau stall semakin tinggi mantap posisi gliding putaran karet sudah habis anginnya lumayan istimewa istimewa kita lanjutkan unit yang kedua sayap kita samakan supaya dia lebih mundur oke sedikit saja unit kedua kita coba seperti yang tadi 200 putaran karet dulu ada stall nya kemudian belokan kirinya juga seperti tidak mau itu bisa dikarenakan baling-baling serong kanan artinya kita harus miringkan atau kita tekuk supaya dia lebih ke kiri karena kalau kita lihat ini komposisi sayap bagian belakang yang stabilizer kanan lebih maju kemudian sayap kanan lebih maju ini sayapnya menjadikan dia belok ke kiri dengan posisi seperti ini tapi stabilizer menjadikan dia belok kanan jadi harus kita perbarui atau perbaiki di bagian stabilizer yang saya lakukan adalah bagian ini ini saya tekuk ke kiri sedikit tidak terlalu banyak kita cek lagi dengan motor stick apakah dia sudah setidaknya bisa lebih bagus oke kemudian baling-baling ini kita tekuk dia supaya serong kiri nah ini videonya yang agak susah ini jadi saya cut dulu sebentar sudah saya tekuk sedikit ke kiri ini sedikit maju kemungkinan besar hanya 0,5 derajat kita coba dengan putaran karet yang sama yaitu 200 200 putaran karet apakah ada bedanya stabilitas oke belokannya sedikit lebih lama mungkin karena angin kemudian yang seperti tadi lumba-lumba bisa stall bisa angin kita belum tahu sampai betul-betul kita mendapatkan penerbangan yang bagus dengan tanpa angin untuk melihat kestabilannya tanpa angin ini masih sedikit berangin tapi tidak masalah dengan cara putaran karet kita perbanyak 400 putaran karet ada lumba-lumbanya sedikit kemungkinan besar berat belakang oke kemudian saya tambah supaya stabil dengan terbang lumba-lumba seperti tadi penambahan balas atau timah sedikit saja ini sekitar 0,3 gram kita kita lanjutkan untuk cek apakah dengan putaran karet 600 motor sticknya tertekuk atau tidak sebentar biasanya motor setelah lewat ada angin nah oke oke berarti motor stick bagus sip jadi bertahap termasuk jumlah putaran karet kondisi angin ada suara elang oke cukup bagus glidingnya ada sedikit stall berarti beban depan bisa kita tambah lagi jika posisi terbang di awal dengan putaran karet banyak tidak mau langsung naik tapi di endingnya dia posisi stall maka kita tambah balas bagian ini kita beri wash in lagi seperti unit yang sebelumnya ini kita turunkan oke dan sedikit sekali kita coba saya kira cukup kita beri putaran karet 600 lagi trimming nya harus pagi karena semakin siang angin semakin kencang ini 750 putaran karet semakin naik semakin mantap semakin beresiko terutama kalau anginnya kencang dia bergeser jadi meskipun berputar di radius tertentu tapi geser oke cukup bagus oke wah orang-orang sudah mau sarapan mana pesawatnya mana mana oh istimewa mantap dan geledeng tidak terlihat oh terlihat istimewa jossi 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 Terima kasih.